Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Puji syukur kita panjakan kehadirat Allah Pencipta semesta alam Selamat dan salam kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini Hadirin wa hadiran Mustami Radio Baitul Rahman ERI Serambi FM Dan radio-radio lain yang turut menyiarkan secara langsung Ceramah subuh di Mesiraya Baitul Rahman Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Dalam keadaan Melaksanakan Rukun Islam yang keempat Yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti Berzakat, sedekah, ibadah-ibadah sunat di malam hari Malam ini Tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT Kami ingin Membahas Tentang sejarah kebudayaan Islam di Aceh Kalau dua negeri itu setiap Setiap kali dua negeri terus Timur Tengah Eropah Selalu kita bicarakan itu Tapi pagi ini Saya akan ceritakan Sejarah kebudayaan Islam di Aceh Ada islahnya yang paling terkenal Yang paling terkenal sejarah kebudayaan Islam di Aceh adalah Mesiraya Baitul Rahman Ini adalah lambang kejayaan Islam di Indonesia Masjid Raya Baitul Rahman Di samping usianya yang sudah sangat lama Juga memiliki sejarah yang luar biasa Masjid ini didirikan di zaman Sultan Iskandar Muda 1.420 anak Jadi sudah Hampir 100 tahun Apa? Hampir 5 abad ya Sudah lama sekali Hadirin wal-hadirah yang dirahmati Allah Ada juga pendapat Masjid ini sudah didirikan lebih lama lagi Tapi tempatnya bukan di sini Masjid Baitul Rahman pertama tempatnya di Gampung Panti Itu sudah didirikan oleh Johan Shah Jadi Sultan pertama Tapi pendukung pendapat ini tidak kuat Yang kuat ditulis oleh buku-buku di dalam sejarah-sejarah adalah Masjid Raya Baitul Rahman ini didirikan oleh Sultan Sulaiman Sultan Sulaiman namanya Sultan Sulaiman ini siapa? Iskandar Muda Iskandar Muda itu bukan nama aslinya Iskandar Muda itu gelar Karena ada Iskandar Agung yang pertama Yang ini Iskandar Zulkarnin Di dalam surah Al-Kahfi Itu Iskandar Zulkarnin itu Orang Macedonia Eropa Karena dia beriman Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi Waktu itu yang menjadi wazir Atau mufti kerajaan Acik Darussalam Di zaman Iskandar Muda adalah Syekh Syansuddin Al-Sumatrani Beliau orang pasir Menjadi mufti kerajaan Merangkau wazir Malikul Adil Beliau memberi gelar Kepada Iskandar Muda Kepada Raja Sulaiman Menjadi Iskandar Muda Artinya Iskandar Agung Yang ada dalam surah Al-Kahfi Cerita Iskandar Zulkarnin Dan Iskandar yang Muda Ada di Aceh Itu sejarahnya Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Masjid yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda Kemudian direhab oleh Raja Raja Malin Sehingga Masjid Raya Baitur Rahman Namanya Baitur Rahman Karena Iskandar Muda Membuat masjid Tiga masjid Yang pertama Masjid Raya Baitur Rahman Diberi nama Baitur Rahman Rumah Yang Maha Pengasi Jadi rumah Allah Jadi Al-Rahman itu nama Allah Yang kedua Iskandar Muda juga mendirikan Masjid Baitur Rahim Yang ada di Ulelih Sekarang ini Yang ketiga Iskandar Muda mendirikan Masjid Baitur Musyahadah Tetapi Masjid Baitur Musyahadah Kemudian dibakar juga oleh Belanda Baru didirikan kembali Tahun 80-an Yang sekarang ini Masjid Raya Baitur Rahman Dibakar juga Dalam perang tahun 1873 Dibakar juga Tetapi ada hikmahnya Karena dulu dari kayu Dari tembok sekelilingnya Ada kayu Bertingkat-tingkat Atapnya Atapnya sampai tujuh tingkat Yang terakhir kecil Itu Kalau kita ingin melihat Ada di buku-buku sejarah Mirip-mirip Masjid Indra Puri Masjid Indra Puri Berundak-undak Tetapi Masjid Indra Puri Hanya tiga undak Masjid Raya Baitur Rahman Tujuh undak Luar biasa Kemudian dibakar oleh Belanda Kemudian Belanda berpikir Bagaimana kita mengambil hati Raya Aceh Supaya orang Aceh Tidak lagi memperontak Tidak lagi berperang Ada seorang ulama Yang paling alim di Aceh Beliau keturunan raja Namanya Tuanku Raja Kemala Itu namanya Beliau keturunan sultan Tetapi juga beliau ulama Berteman dengan gubernur Belanda Wahai gubernur Dengar saya ini Kalau kamu Kalau kalian orang-orang Belanda Ingin mengambil hati Raya Aceh Kalian gantikan masjid yang Sudah kalian bakar Rupanya cocok Dengan pikiran Belanda Dibuatlah Masjid Satu kubah Kubah yang Paling depan Satu kubah Masjidnya Tetapi Setelah siap Itu luar biasa Arsitekturnya Arsitekturnya Orang Cina Bahan-bahan Didatangkan Dari Eropa Semen Dari Vietnam Besi Dari India Luar biasa Dan yang menarik Sekali Jadi Tuan Ku Raja Kemala itu Ahli sejarah juga Beliau Sangat Terkesan dengan Sebuah masjid Yang telah Dijadikan gereja Oleh Orang Kristen Jadi Di Spanyol Di Andalus Masjid Agung Kardova Jadi Kalau kamu Wahai Orang Belanda Mau menggantikan Masjid Buatlah Bentuknya Seperti Masjid Kardova Jadi Orang Belanda itu Setuju Dibuatlah Masjid kita Tiang-tiangnya itu Seperti Tiang Masjid Kardova Nah Jadi Tiang-tiang itu Adalah Tangan manusia Yang Berdoa Berdoa Kepada Allah Allahumma Firlahu Warhamu Dan sebagainya Coba lihat Seperti tangan Seperti tangan Tiangnya itu Seperti tangan Lihat di Di tiangnya Kemudian Lihat Likurnya Jadi Ini Masjid Kardova Espanol 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 Islam Hadiri Walhadirat Yang dirahmati Allah Di akhir Penjajahan Belanda Sekitar 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 1936 Ditambah Dari Satu Kubah Menjadi Tiga Kubah Tapi Belum ada Menara Jadi Ditambah Kubah Ke kanan Satu Ke kiri Satu Kalau kita Lihat di depan Sudah Ada Tiga Kubah Luar Biasa Itu Jasa Belanda Belanda Yang Buat Apakah Boleh Orang Kafir Buat Masjid Orang Islam Boleh Saja Tidak Ada Dilarang Dalam Agama Kita Ambil Contoh Saja Masjid Raya Muawiyah Di Ibu Kota Suriah Masjid Damascus Itu Namanya Masjid Muawiyah Masjid Negara Itu Bekas Gereja Bekas Gereja Islam Menjadi Masjid Dan Masjid Terbesar Di Timur Tengah Kecuali Masjid Ada Yang Lebih Besar Lagi Masjid Terbesar Di Dunia Adalah Masjid Haram Yang Kedua Masjid Nabawi Yang Ketiga Masjid Raja Hassan Yang Keempat Masjid Saddam Hussein Yang Kelima Masjid Masjid Yang Kita Sebut Ini Masjid Muawiyah Di Kota Damascus Masjid Terbesar Yang Kedua Bekas Gereja Besar Juga Masjid Ayah Sofia Istambul Di Turki Jadi Boleh Tidak Ada Larangan Kalau Ada Orang Kafir Membantu Masjid Itu Masjid Si Si Kelal Si Negara Indonesia Arsitek Orang Kafir Orang Katoli YB Silaban Orang Batak Kristen Dia Dia Buat Masjid Kita Ongkoskan Tidak Apa-apa Kalau Orang Kristen Kalau Orang Islam Membuat Kristen Membuat Negeri Bagaimana Halal Juga Boleh Misalnya Ada Tukang Tukang Islam Dipakai Memperluah Gereja Membuat Gereja Tidak Masalah Itu Termasuk Budaya Bukan Ibadah Jadi Boleh Boleh Saja Hadiri Walah Dirah Yang Dirahmati Allah Di Zaman Gubernur Kedua Jadi Prof. Sala Ali Hasmi Orang Kita Orang Montasi Itu Guru Saya Ketika Saya Sudah Diangkat Ketika Saya Sudah Sajana Muda Dulu Dipakai Oleh Prof. Ali Hasmi Menjadi Asisten Beliau Dalam Ilmu Sejarah Islam Dan Beliau Juga Yang Memasukkan Saya Untuk Menjadi Penceramah Demisi Raya Baitul Rahmat Itu Prof. Lali Hasmi Kemarin Saya Pulang Dari ACTV Saya Berziarah Kemakam Beliau Saya Berziarah Kemakam Guru Saya Juga Saya Berziarah Kemakam Bapak Haji Subian Hamzah Kemarin Bapak Haji Subian Hamzah Adalah Imam Besar Sebelum Bapak Prof. Lali Hasmi Kita Berziarah Kemarin Alhamdulillah Terharu Saya berdoa Di situ Menangis Kadang-kadang Tidak terat Bukan Sengaja Kalau Sengaja Mungkin Tidak Bagus Tapi Kalau Tiba-tiba Kita Terharu Berziarah Kemakam Guru Itu Bagian Dari Cinta Yang Suci Hadirin Datang Soekarno Ke Aceh Soekarno Tidur Di Hotel Aceh Itu Yang Bekasnya Di Taman Hari Datang Soekarno Soekarno Salah Di Mesir Raya Betul Rahman Tahun Sembilan Lima 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 Berapa Lima Lima Tiga 63 Jadi Kata Gubernur Prof. Ali Azmi Pak Soekarno Bukan Pak Soekarno Islah Dulu Yang Mulia Yang Mulia Bapak Presiden Jadi Rukun Islam Itu Lima Pancasila Juga Lima Tetapi Masjid Aceh Ini Kubahnya Tiga Kata Alangkah Indahnya Kalau Kita Jadikan Lima Jawab Soekarno Siap Saya Kirim Uang Kita Tambah Dua Kubah Lagi Supaya Menjadi Lima Seperti Rukun Islam Dan Pancasila Itu Tetapi Dibuat Juga Dua Menara Itu Menara Pertama Menara Kedua Sudah Ada Dua Menara Waktu Itu Jadilah Masjid Raya Betul Rahman Adalah Masjid Terindah Di Asia Tenggara Asia Tenggara Bukan Hanya Di Aceh Kenapa Terindah Di Dalam Masjid Itu Sangat Banyak Tiang Tiang Banyak Sekali Tiang Tapi Saya Tidak Itu Berapa Wallah Wallah Saya Tidak Itu Banyak Sekali Tiang Tiang Tidak Ada Masjid Lain Seperti Ini Banyak Sekali Tiang Kecuali Masjid Masjid Kardopa Di Sepanyol Kemudian Ditiru oleh Masjid Nabawi Masjid Dilharam Sebelumnya Tidak Ada Masjid Dilharam Juga Tidak Banyak Tiangnya Masjid Nabawi Juga Tidak Itu Kemudian Lebih Duluan Masjid Raya Betul Rahman Lebih Duluan Masjid Raya Betul Rahman Sebagai Masjid Yang Banyak Tiang Oleh Arsitekturnya Ya Atau Ide yang Diberikan oleh Prof. Soal Yasmin Ini adalah Lambang-lambang Jamaah Sedang berdoa Coba lihat Jadi Tiangnya itu Tubuh Tubuh orang Tetapi Lingkungan itu Adalah Tangan Luar biasa Luar biasa Hadirin wal hadirah Yang dirahmati Allah Di zaman Gubernur Iberi Hasan Menambah Memperluas lagi Menjadi Tujuh Kubah Delapan Tujuh Tujuh Menara Lagi Kalau Menaranya Berapa Sekarang Termasuk Menara Depan Yang besar Jadi Menara Depan itu Sebenarnya Bukan milik Masjid Dulu Mau Dipisahkan Mau Dipisahkan Itu Menara Menara Kemerdekaan 1945 Ingin Disimpan Di atas Itu Dokumen Dokumen Penting Tetapi Alhamdulillah Kemudian Tidak Jadi Diberikan Kepada Masjid Raya Baitul Rahman Alhamdulillah Jadi Masjid Raya Sekarang Termasuk Masjid Terindah Kalau besar Masjid Masjid Lain Masjid Lain Lebih Besar Dari Masjid Raya Tapi Tidak Indah Ini Bukan Pengakuan Saya Orang Aceh Bukan Pengakuan Arsitektur Ahli Ahli Arsitek Di Indonesia Masjid Terindah Di Asia Tenggara Adalah Masjid Raya Baitul Rahman Masjid Negara Kuala Lumpur Tidak Indah Masjid Raya Samarindah Masjid Raya Di Pari Pari Dan Sebagainya Beda Beda Tidak Mampu Ditiru Tidak Mampu Ditiru Maka Masjid Raya Ini Sangat Terkenal Di Dunia Hadirin Wal Hatirat Yang Dirahmati Allah Ada Satu Hal Orang Bertanya Tanya Serene Itu Apa Dimana Mereka Sering Masjid Raya Tapi Orang Tidak Tahu Dimana Serene Tapi Serene Itu Sangat Masjur Sangat Luar Biasa Dan Kita Butuhkan Setiap Buka Puasa Dan Imsa Dimana Ini Tidak Ada Yang Tahu Serene Ada Di Atas Menara Selatan Menara Itu Menara Selatan Tapi Menara Dulu Yang Itu Yang Di Tengah Atas Itu Disitu Ada Serene Dari Mana Asal-usulnya Serene Itu Ada Serena Kereta Api Ngertapuy Jadi Dulu Di Depan Itu Ada Sadiun Ngertapuy Kalau Kereta Kereta Api Mau Berangkat Dibunyikan Itu Kemudian Kereta Api Itu Mati Diminta Sama Pengurus Kereta Api Untuk Dijadikan Serene Buka Puasa Dan Sekarang Luar Biasa Luar Biasa Sangat Sangat Bermanfaat Kepada Kita Serene Itu Walaupun Lihat Terus Tidur Siang Malam Orang Orang Tidak 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 Banyak Yang Tidak Datang Wartawan Jakarta Namanya Mustami Mada Datang Kesini Ke Masjid Dia Tidak 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 Mau Dimuat Di Kompas Dia Butuh Itu Dipikir Serene Itu Padahal Dipasangi Kemudian Prof. Sama Mungkin Menyuruh Menyumpai Saya Jadi Wartawan Jakarta Itu Menyumpai Saya Ingin Wawancara Kita Dia Sudah Bilang Sudah Diputuh Serene Serene Itu Itu Bukan Serene Saya Bilang Itu Kipas Angin Padahal Dia Orang Jakarta Tapi Dia Tidak Kenapa Jadi Saya Bawa Ketini Kami Naik Kami Naik Tangga Ini Serene Saya Bila Jadi Sudah Berkaman Tidak Dicat Tapi Masih Bagus Suaranya Cukup Luar Biasa Hadiri Walhadirah Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Baru Ini Saya Ke Rumah Bapak Daud Zaini Abdullah 15 Hari Sebelum Ramadan Ini Saya Wawancara Beliau Untuk Kedepan Masjid Ini Cita-citanya Bagus Sekali Saya Ingin Mengembalikan Masjid Raya Kepada Masjid Yang Sangat Luar Biasa Dia Ingin Membebaskan Tokoh-tokoh Itu Sampai Ke Sungai Lapangan Semuanya Lapangan Jadi Orang Berdiara Beruduk Di Sungai Kesitu Juga Semua Dibebaskan Kesungai Dan Kesitu Juga Akan Dibebaskan Menjadi Lapangan Masjid Di Belakang Juga Mau Dibebaskan Itu Konsep Beliau Tetapi Takdir Beliau Tidak Tepilih Lagi Menjadi Gubernur Kedua Kali Maka Konsep Beliau Itu Masih Hidup Tetapi Tidak Bisa Dilanjur Mungkin Bapak Irwandi Dengan Bapak Innova Juga Masih Punya Niat Untuk Melanjur Tetapi Agak Sedikit Sayang Terganggu Program Karena Covid Karena Butuh Butuh Dana Yang sangat Banyak Harus Setuju DPR Harus Kita Minta Lagi Ke Jakarta Jadi Siapapun Yang Ingin Menjadi Gubernur Kedepan Moga Mau Melanjutkan Memperluas Masjid Raya Sampai Ke Sungai Adakah Masjid Seperti Itu Ada Sejumlah Masjid Masjid Besar Di Al-Arab Saudi Di Mekah Madinah Maaf Saya Al-Arab Saudi Juga Maksud Saja Di Irak Di Iran Itu Luar-luar Sekali Halaman Masjidnya Sampai Ke Sungai Jadi Kalau Masjid Raya Sampai Ke Sungai Lapangannya Tempat Parkir Itu Tempat Parkir Macam-macam Boleh Di Adakan Di Pasar-pasar Toko Muslim Yang Menjual Kurma Dan Sebagainya Seperti Pasar Mini Luar Biasa Ya Tapi Masjid Raya Dalam Kondisi Sekarang Ini Belum Belum Begitu Apa Belum Begitu Baik Ya Karena Mungkin COVID Tidak Bisa Dicertifkan Masjid-masjid Lain Sudah Sudah Tidak Lagi Jarang-jarang Sahnya Nah Karena Ini Masjid Negara Ini Masjid Pemerintah Kita Haru Mendengar Instruksi Pemerintah Bukan Melawan Hadis Ya Di hadis Itu Sahu Suhu Fakum Rapatkan Sah Dan Luruskan Sah Untuk Sementara Sahu Saja Rapatkan Sah Luruskan Sah Saja Jadi Suatu Saat Nanti Kita Akan Salat Rapat Kembali Tetapi Sekarang Kita Sabah Dulu Akibatnya Ada Sebab Akibat Itu Ada Yang Pertama Karena Jarang Sah Jemaah Kita Sedikit Akibat Jemaah Kita Sedikit Ada Yang Rugi Yang pertama Rugi Di Segi Sadakah Tetapi Yang paling Rugi Adalah Saya Itu Sedih Saya Pendiri TPK Plus Baitu Rahmat Adik-adik Saya Yang Jadi Apa Guru Di Sini 120 Orang Ustadz Dan Ustadz Karena Tidak Boleh Tidak Boleh Rapat-rapat Kami Liburkan TPK Plus Baitu Rahmat Akibat Kami Liburkan Yang Pertama Santri-santri Kami Tidak Lagi Kesini Sudah Pindah Pindah Ke Tempat Lagi 120 Orang Guru Tidak Ada Kerja Lagi Dan Sedih Yang Paling Sedih Lagi Tiap 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 Memegang Kami Bagi-bagikan Barang 300 ribu Perorah Untuk Mereka Untuk Daging Kali ini Tidak Ada Kas Tidak Ada Dana Jadi Mudah-mudahan Bagaimana Caranya Kita Berdoa Kepada Allah COVID Segera Berangkat TPK Plus Baitu Rahmat Kita Hidupkan Kembali Karena Usianya Sudah 30 Tahun Juga Kalau Mati Sangat Menyedihkan Jadi Adik-adik Saya Ini TPK Guru-guru Ustaz-ustazah Ini Umumnya Mahasiswa Kita Tidak Bedakan Dari Mana Mereka Seluruh Aceh Ada Dari Jawa Ada Dari Medan Ada Dari Malaysia Ada Dari Simulu Dari Aceh Selatan Kita Betul-betul Adil Siapa Yang Lulus Tes Itulah Guru Tetapi Sekarang Mereka Tidak Bisa Mengajar Tidak Santi Sudah Kita Liburkan Satu Tahun Sudah Jadi Mohon Perhatian Semuanya Terutama Gubernur Wali Kota Supaya Buka Kembali Buka Lelong Buka Ada 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 Youtube Sudah Ada Juga Yang Yang Kena Lagi Covid Itu Bahaya Memang Tapi Kalau Kira-kira Tidak Banyak Yang Kena Kita Hidupkan Kembali Tbq plus Baitul Rahman Kita Dekatkan Kembali Saab Supaya Allah Memberkati Usaha Kita Sayang Sekali Kalau Saya Hitung 30 Tahun Sebenarnya Bukan 30 Tahun 28 Tahun Sudah 10 Ribu Lebih Anak-anak Yang Kita Sudah Di Mesir Raya Baitul Rahman Tapi Sekarang Terpaksa Kami Tutup Sudih Sekali Adik-adik Saya Tidak Lagi Ada Uang Ini Yang Menyidikan Padahal Kedepan 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 Memugang Memugang Jadi Adik-adik Saya Bersabar Saya Sudah Laku Sama Bapak Prof. Prof. Adman Ismail Imam Besar Beliau Memberi Harapan Juga Tendang Usaha Amir Kita Cari Jalan Alhamdulillah Hadiri Wadid Yang Teramati Allah Mari Kita Manfaatkan Bulan Suci Ramadhan Ini Dengan Amal Saleh Kita Yang Luar Biasa Saya Juga Bercap Terima Kasih Kepada Jemaah Ini Kita Uji Coba Apakah Umat Masih Mengenal Yang Disebut Garim Garim Itu Jadi Allah Membagikan Bagi Zakar Itu Delapan Seni Salah Satu Seni Adalah Garim Garim Orang Yang Tidak Mampu Membayar Utang Jadi Hari Kamis Yang Lalu Saya Coba Lemparkan Ada Seorang Amba Allah Tidak Mampu Membayar Utang Utang 11 Juta Alhamdulillah Masih Kuat Kita Penguruh Masih Apa Jemaah Masih Masih Kuat Masih Taat Beragama Masih Alim Masih Luar Biasa Hanya Dalam Waktu Tiga Hari 11 Juta Itu Terkumpul Terkumpul Kemudian Saya Panggil Yang Garim Itu Yang Berhutang Dan Saya Panggil Yang Memberi Pinjaman Utang Sudah Kita Serahkan Luar Biasa Kemudian Saya Tutup Terus Kenapa Memang Bukan Hak Kita Itu Hak Hak Betul Bukan Kita Orang Biasa Ini Tidak Boleh Nanti Saya Takut Tersinggung Baitul Kita Tutup Yang Penting Seorang Hamba Allah Sudah Terbayar Terbayar Hutangnya Banyak 11 Juta Itu Tapi Hanya Dalam Tiga Hari Semua Jamaah Jamaah Yang Datang Menyimpai Saya Memberi Sumbang Kalau Kita Sebut Nama Nama Mereka Kan Tidak Masalah Supaya Sihar Ada Empat Orang Hanya Dengan Empat Orang Lunas 11 Juta Yang Pertama Bapak H.M. Nasi Jami Ketua DPR Pusat Yang Kedua Bapak Farid Nya Umar Ketua DPR K Bandar Aceh Yang Ketiga Yang Ketiga Ibu Syarifah Udiyati Beliau Adalah Anak Dari Syed Isha Quresh Syihab Anak Dari Syed Isha Quresh Yang Keempat Seorang Hamba Allah Yang Kelima Juga Seorang Hamba Allah Yang Tidak Mau Disebut Namanya 11 Juta Terkumpul Kemudian Saya Tutup Jangan Lagi Kirim Untuk Saya Kalau Mau Salurkan Salurkan Ke Masjid Raya Boleh Atau Ke Betul Mah Nanti Saya Takut Jadi Fitnah Karena Bukan Orang Bukan Urusan Kita Itu Tapi Sebagai Uji Coba Bawa Umat Islam Di Aceh Pendengar Radio Betul Rahman Masih Masih Tahu Garim Itu Membantu Orang Yang Terjerat Lutang Berarti Umat Islam Di Aceh Ini Masih Hebat Luar biasa Demikian Hadiri Walhadir Ajan Rahmat Allah Berguna Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh